Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam rendungan dari Cahaya Studio, Jumat 1 November 2024. Orang Kudus, teladan dan inspirasi bagi kita. Hari ini kita merayakan hari raya semua orang kudus. Hari yang istimewa untuk mengenang semua orang kudus yang telah hidup dalam iman, kasih dan pengorbanan yang luar biasa. Mereka adalah teladan dan inspirasi bagi kita semua, menunjukkan jalan menuju persatuan sejati dengan Tuhan. Di antara mereka terdapat tokoh-tokoh besar yang terkenal, tetapi juga begitu banyak orang kudus tak bernama yang telah hidup dalam kesederhanaan, kebaikan hati dan ketekunan iman. Hari ini kita mendoakan agar kita juga diberi kekuatan untuk mengikuti jejak mereka. Dalam Injil, Yesus menyampaikan sabda bahagia yang mengungkapkan visinya tentang kebahagiaan sejati, yang begitu berbeda dari nilai-nilai duniawi. Ia menyebutkan, Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Kata-kata ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketergantungan kepada Allah. Kekudusan bukanlah sekedar prestasi manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka, yang rela menyerahkan hidup mereka kepadanya. Setiap sabda bahagia mengingatkan kita bahwa jalan menuju kerajaan Allah seringkali bertentangan dengan logika duniawi. Kita diajak untuk tidak mencari kemuliaan, kekayaan, atau kepuasan duniawi sebagai tujuan akhir, melainkan untuk mendambakan persatuan dengan Tuhan. Berbahagialah mereka yang berbelas kasih, yang murni hatinya, yang mencari damai dan yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka telah meneladan Kristus dan membuka diri terhadap karya roh kudus dalam hidup mereka. Momen ini juga mengajak kita untuk bertanya dalam hati, apakah kita siap menjadi orang kudus di dunia modern? Meskipun tampak sulit, kesucian sebenarnya dimulai dengan langkah-langkah kecil menuju kasih dan kebaikan. Mungkin kita bukan tokoh besar, tetapi melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Dengan mengikuti sabda bahagia, kita dapat terus berusaha menjadi saksi Kristus, menjadi alat kasihnya bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!